Bagi Yesus kuserahkan Hidupku seluruhnya Hati dan perbuatan ku Pun waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya Pun waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya Pun waktuku miliknya Tangan ku kerja baginya Kaki ku mengikutnya Mataku memandang Yesus Yang ku puji dialah Bagi Yesus semuanya Yang ku puji dialah Bagi Yesus semuanya Yang ku puji dialah Bagi Yesus semuanya 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 Pun waktu ku miliknya Bagi Yesus semuanya Pun waktu ku miliknya Pun waktu ku miliknya Bagi Yesus semuanya Kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami dalam pelayanan Khususnya pertama mungkin saya akan bicara tentang kehidupan saya yang pertama kali saya sebenarnya tidak pernah punya kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan Hanya papa mama saya pada waktu itu selalu menginginkan saya itu menjadi seorang pastor Jadi kalau saya ngomong tentang pastor mungkin bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan tahu latar belakang daripada kehidupan saya Namun dengan kerinduan daripada orang tua saya itu tidak pernah saya sambut dengan baik Tetapi saya selalu berkata bahwa bukan panggilan saya menjadi seorang imam Namun dalam berjalannya waktu Beberapa waktu saya setelah lulus SMA Saya bekerja dan satu peristiwa yang cukup mengubah hidup saya Tahun 86 saya menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan saya jadi saya lahir baru Melalui Tuhan panggilnya orang tua saya itu papa saya Papa saya meninggal oleh karena kanker paru-paru karena terlalu banyak merokok Dan ketika itu saya mendengar berita karena saya di dalam di perantauan jadi saya tidak melihat orang tua saya meninggal Hanya saya mendengar kabar setelah satu atau dua minggu setelah itu Dan ketika saya mendengar bahwa orang tua saya sudah dipanggil Tuhan Dan satu hal yang saya percaya bahwa itu roh kudus yang berbicara dalam kehidupan saya Dan berbicara bahwa kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak hidup benar Ya kamu akan meninggal mati sama seperti papa kamu Pada waktu itu kan saya usianya masih begitu muda Dan merasa bahwa hidup itu saya lalui sesuai dengan keinginan saya Saya menjadi seorang karyawan di dalam perusahaan Saya punya uang dan saya gunakan uang itu biasanya saya juga Pada waktu itu juga peminum berat, minum-minuman keras dan juga perokok berat Dan pada waktu itu hati saya mengalami suatu perubahan Dengan mendengar suara seperti itu dalam pikiran saya Dan pada waktu itu saya mengambil suatu keputusan untuk saya mau berubah dalam kehidupan saya Dan saya menerima perubahan atau menerima perkataan yang saya dengar itu Dengan sungguh-sungguh saya mau mencoba meninggalkan semua tabiat-tabiat lama saya Memang tidak mudah ketika saya meninggalkan tabiat lama Karena ada begitu banyak juga teman-teman saya yang punya kebiasaan buruk seperti itu Sehingga ketika saya tidak melakukan lagi, saya tidak mau minum lagi, saya tidak merokok lagi Pada teman-teman saya pada mengejek, dia bilang itu bahwa Renzius itu nantinya akan menjadi uangnya, akan dijadikan jadi bantal lah, jadi apa Karena apa? Karena mereka melihat perubahan yang drastis dalam kehidupan saya Saya masih bekerja pada tahun 1986 Dan tahun 1987 saya putuskan Saya mau melayani Tuhan Walaupun saya tidak begitu mengerti dulunya itu bagaimana sih melayani Tuhan Dan saya ambil keputusan saya masih harus masuk sekolah Alkitab Dan saya berangkat ke Jawa, ke Semarang dan Tidak juga mengerti dan mau masuk sekolah Alkitab di mana Tapi Tuhan menuntun saya masuk pada waktu itu Ya San Pesat baru memulai buka sekolah pertama kali tentang pelayanan desa terpadu Sebenarnya karena saya ini adalah orang desa Tidak tertarik sebenarnya dengan pelayanan desa Harapan saya dulunya saya mau sekolah Alkitab supaya saya juga pelayanan di kota Atau pelayanan di tempat yang bukan di desa Tetapi Tuhan menuntun saya begitu luar biasa Sehingga panggilan untuk melayani di desa itu menjadi sesuatu yang menarik dalam kehidupan saya Dan saya putuskan saya masuk sekolah di pesat Dan beberapa waktu belajar di sana saya diutus untuk pelayanan ke Lampung Dan kami suami istri di sana kurang lebih tiga tahun melayani di daerah transmigrasi Dan saya melihat bagaimana kuasa Tuhan berlaku melalui hidup kami Bagaimana orang-orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan Mereka bisa percaya mereka bertobat Mereka menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka melalui pelayanan kami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saya adalah orang Batak dan tidak mengerti bahasa Jawa pada waktu itu Tetapi Tuhan begitu luar biasa bisa menuntun saya untuk bisa melayani orang-orang Jawa yang ada di daerah transmigrasi Saya percaya bahwa itu bukan karena kekuatan saya bukan karena saya bisa tetapi oleh karena kuasa Tuhan Nah oleh sebab itu saya percaya bahwa siapapun kita Kalau kita ada di dalam Tuhan mau pelayanan dimanapun Tuhan pasti bisa pakai kita Karena kuasanya itu tidak terbatas dalam hal apapun Oleh sebab itu saya tetap menekankan bahwa karena saya ini adalah orang misi Jadi kita juga bisa melakukan pelayanan dimanapun kita berada Walaupun mungkin kita tidak punya latar belakang menjadi seorang hamba Tuhan atau latar belakang sekolah Alkitab Kemudian kami kurang lebih 3 tahun ada di pelayanan di daerah transmigrasi di Lampung, di Lampung Utara pada waktu itu Kemudian kami juga mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melayani di Kalimantan Timur selama kurang lebih juga 3 tahun di sana Dan di sana juga kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami Saya begitu menyenangi pelayanan masuk ke daerah-daerah terasing Jadi bukan hanya desa tetapi terasing Orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil Orang-orang yang tidak punya agama Dan saya tertarik untuk bagaimana menolong mereka supaya mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal Dan Tuhan menuntun saya, menuntun kami untuk bisa terlibat banyak dalam pelayanan kepada suku-suku terasing Ketika kami juga pindah ke Sulawesi Utara Tuhan mempercayakan pelayanan di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara Dan ada 2 suku yang kami layani di sana Satu suku Wana dan suku Lauje Ini adalah suku yang terasing Mereka tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal pendidikan Tetapi justru dengan kondisi mereka yang seperti itu Hati kami punya beban bagaimana untuk menolong mereka Supaya mereka bisa mengalami jamahan kasih Tuhan Dan beberapa waktu kami sudah melayani di sana Dengan tim kami yang ada Dan sampai hari ini kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi suku-suku ini Anak-anak mereka bisa sekolah Dengan sekolah yang kami buka di sana Kemudian orang tua mereka bisa mengenal Tuhan Percaya kepada Yesus Kristus Dan ini semua oleh karena kemurahan Tuhan semata Bukan karena kuat dan gagah kami Tetapi oleh karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang jauh terbelakang sekalipun Kalau ada orang yang punya hati untuk menolong mereka Tuhan juga bekerja melalui hidup mereka Dan kami cukup lama di Sulawesi Utara Dan daerah pelayanan sampai ke Sulawesi Tengah Jadi kurang lebih kami 15 tahun di sana Dan sampai hari ini pelayanan yang ada di sana diteruskan oleh rekakan kami Dan ada sekolah, ada pelayanan jemaat juga Dan semua kami lihat apa yang terjadi Selama dalam pelayanan kami semua oleh karena Tuhan Semua oleh karena kuasa Tuhan Karena kami yakini bahwa untuk bisa merubah kehidupan seseorang itu adalah kuasa roh kudus Bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita atau mungkin karena bagusnya atau hebatnya kita berkata-kata Tetapi oleh karena jamahan kuasa roh kudus dalam hidup mereka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sampai hari ini kami boleh melihat juga anak-anak mereka bisa sekolah bisa sampai ke perguruan tinggi Itu sesuatu yang luar biasa menurut kami Karena dulunya mereka tidak pernah mengenal pendidikan Tetapi ternyata anak-anak mereka bisa juga sampai kepada perguruan tinggi Sesuatu yang kami syukuri di hadapan Tuhan Oleh karena kuasanya yang tidak terbatas itu berlaku juga bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan Yang jauh dulunya dari pengenalan anak Tuhan Jauh dari semua orang-orang yang mengenal Tuhan Oleh sebab itu kami terus sampai hari ini tetap berdoa untuk itu Supaya bagaimana orang bisa lebih banyak lagi dibawa kepada Tuhan Dalam pelayanan penjangkauan suku misalnya Dan saya percaya bahwa kita semua juga bisa terlibat di dalamnya Karena kita tahu bahwa pelayanan ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua Dan kami bersyukur dan berterima kasih oleh kuasa Tuhan itu Yang dia nyatakan begitu luar biasa Sehingga sampai hari ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami Di dalam rumah tangga bahkan di dalam keluarga kami Anak-anak juga, anak kami ada dua Yang satu ada di Bandung dan satu lagi masih kuliah di UKSW Mereka juga terlibat di dalam pelayanan Sungguh luar biasa Kalau bukan Tuhan kami pikir semua tidak akan bisa terjadi seperti itu Tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa Tuhan bisa memakai kami Walaupun mungkin belum banyak melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan inginkan Tetapi paling tidak kami bisa memulai sesuatu untuk menolong orang-orang yang jauh dari Tuhan Sehingga mereka bisa menjadi dekat kepada Tuhan Mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus Sampai pada akhirnya nanti kita berharap mereka juga menjadi serupa dengan Kristus Barangkali itu yang mungkin perlu saya sampaikan dulu untuk dari saya Nanti istri saya juga akan menyampaikan apa yang dialami kuasa Tuhan dalam kehidupannya selama dalam pelayanan kami Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sungguh bersyukur Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri Mendampingi suami dalam pelayanan tidak mudah Saya memang lahir di Semarang, kota besar dan pelayanan di desa Kesaksian yang membuat saya bagaimana pertolongan Tuhan selama kami melayani Tuhan Ada suka dukanya, ada senangnya, juga ada rasa khawatir dalam mengikuti atau dalam melayani Tuhan Tapi sungguh luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi Mengikuti pelayanan suami di daerah-daerah terpencil tidak gampang Jadi saya mau kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan sungguh luar biasa Saya mengandung anak kedua di Kalimantan Timur Bahkan Kalimantan Timur itu kalau kami mandi, itu kami harus turun ke bawah Turun ke bawah, nah disitulah kami ada satu kayak danau gitu Nah kami harus turun ke bawah Pada saat itu saya lagi hamil anak kedua Pada saat saya mau naik ke atas selesai mandi Saya terpleset Dan belakang saya, di pantai saya itu pas kena di turunan-turunan itu Hati saya sangat khawatir dan takut Bahkan anak kedua ini kami nanti-nantikan Dan enam tahun kami menunggu anak kami yang kedua Tapi puji Tuhan, luar biasa Ternyata setelah saya periksa, tidak apa-apa itu kandungan saya Saya khawatir Bapak Ibu bagaimana nanti kandungan saya Ternyata puji Tuhan, tidak ada efek sampingan Dan bahkan lahir dengan selamat Dan anak saya sekarang sudah besar Dan dia sudah usianya 21 tahun Banyak suka duka yang Tuhan berikan Bahkan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa Kami pindah dari Kalimantan, pindah ke Sulawesi Utara, ke Tomohon 15 tahun kami melayani Pelayanan kami di suku-suku terabaikan Bahkan kami pelayanan di suku Wana dan suku Lauje Di suku Wana, saya dengan suami Menempuh jalan kaki 12 jam Tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat Ada pun pesawat, harus charter Dan itu ongkosnya sangat fantastis sekali Tapi kami lalui Dan kenapa kami kok sampai ingin melayani di sana Kerinduan kami, anak-anak suku-suku terabaikan Pintar, bisa baca dan bisa menulis Supaya mereka tidak diboongin sama orang-orang yang ada di sekeliling mereka Atau pada saat mereka akan turun Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Perjalanan kami 12 jam Pelayanan kami di sana Tapi sungguh luar biasa Kalau saya perjalanan yang sampai 12 jam itu rasanya Aduh capek Ngapain kami jauh-jauh ke sana Ikatan darah juga tidak ada Saudara juga tidak ada Tapi kenapa kami harus mau melayani di sana Kami hanya ingin hidup mereka itu berubah Pola pikir mereka berubah Puji Tuhan Mereka sudah mulai dibina Lalu kami taruh di Tomohon Ada beberapa anak yang kami sekolahkan di sana SMP dan SMA Sekarang masih ada 21 orang Nah bagaimana dengan kehidupan mereka Mereka sudah mulai berubah Nah di suku Lauji juga seperti itu Suku Lauji perjalanan kami 10 jam Itu jaraknya tidak ada tempat yang rata Semuanya nanjak Kalau kami berhenti Itu kami tidak ada pemberhentian yang datar Tidak ada Jadi kami jalan 10 jam Ke suku itu Dan saya bersyukur Dan saya bersyukur Sampai saat ini juga anak-anak yang kami layani Kami juga bawa ke Tomohon Kami kesekolahkan di sana Kami carikan beasiswa untuk mereka di sana Dan puji Tuhan Pertolongan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Itu sungguh luar biasa Dan saya yakina percaya Apa yang kami layani Apa yang kami tanamkan kepada mereka Itu tertanam dalam diri mereka Itu kerinduan kami Hanya itu satu Supaya mereka menjadi orang-orang Yang takut akan Tuhan Dan menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi Saya akan bacakan bagi kita satu ayat Yang ayat ini juga senantiasa menguatkan kami Dalam pelayanan Dengan pelayanan yang sulit selama ini Tetapi ayat yang akan saya baca Satu Korintus pasal dua ayat sembilan Demikian firman Tuhan Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita mengasihi Tuhan Apa yang dulunya tidak terpikir dalam pikiran kita Mungkin tidak pernah kita lihat Tidak pernah kena dengar Ataupun mungkin tidak pernah timbul dalam hati kita Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyediakan itu Bagi setiap orang yang mengasihi dia Kalau kita mendapatkan suatu pelayanan Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita Mari kita sungguh-sungguh Menerima pelayanan tersebut Karena itulah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita Kalau Tuhan sudah memberikan keluarga yang harmonis Yang bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita Mari kita terus membangun keluarga itu Karena itulah yang disediakan Tuhan bagi kita Kalau mungkin Tuhan menyediakan Atau orang-orang ada di sekeliling kita Yang belum percaya kepada Yesus Kristus Ya tugas kita Untuk menolong mereka Menuntun mereka Untuk menerima Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi kita Yang mungkin dulunya kita tidak pernah pikirkan Kita tidak pernah teringat dalam pikiran kita Atau mungkin juga kita tidak pernah memikirkan Ada orang-orang di sekeliling kita bahwa Satu saat mereka menjadi percaya kepada Yesus Oleh sebab itu makanya perlunya kita Memiliki keriduan Kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita Itu kita bisa nyatakan kepada orang lain Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Kuasa Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita Mari kita saksikan kepada orang lain Sehingga ketika kita menyaksikan kebesaran Dan kuasa Tuhan itu melalui hidup kita Dan saya percaya Bahwa setiap orang yang mendengarnya Tuhan akan menggerakkan hati mereka Ruh kudus juga akan bekerja dalam hidup mereka Sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang percaya Menjadi orang-orang yang memiliki Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Kiranya kesaksian yang singkat Dari kehidupan kami dalam pelayanan kami ini Bisa memberkati kita semua Dan kiranya Tuhan menolong kita semua Supaya tetap menjadi berkat dimanapun kita berada Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan Shalom setelah luar biasa Kita sudah mendengarkan satu kesaksian Yang sangat spesial Yaitu bagaimana Pak Hensius dan Bu Nani Sebagai suami istri Mereka terpanggil Atau dipanggil oleh Tuhan Untuk melayani di ladang Tuhan Setelah tentu ini bukan Peristiwa atau proses hidup yang mudah Yang mereka harus jalani Bagaimana mereka membuat keputusan Untuk melepas daripada sebuah pekerjaan-pekerjaan sebelumnya Dan kemudian mengambil tanggung jawab Untuk masuk dalam ladang pelayanan Tuhan Tentu ini bukan sesuatu yang mudah juga Pada saat Mungkin Pak Hensius mengambil keputusan Tapi tentu Bu Nani belum tentu juga sudah siap Tapi luar biasa sudah kita melihat bagaimana Kekompakan ya Kesatuan hati daripada suami istri itu Mengambil bagian Dengan sepakat Untuk terjun dalam ladang pelayanan Dan ladang pelayanan yang dikerjakan Bukan ladang pelayanan yang enak-enak saja Tapi harus masuk ke desa Ke pelosok-pelosok tempat Dimana Tidak ada fasilitas Yang mungkin Menyenangkan bagi mereka Mereka sudah siap mentalnya Mereka sudah siap untuk apa yang Tuhan ingin kerjakan Tentu saya percaya Ini intervensi Tuhan luar biasa Jadi Tuhan memilih mereka Ini penting buat semua kita juga Mari sadari Bahwa hidup kita ini adalah Bukan hidup untuk diri kita sendiri Karena kita sudah ditebus dengan Harga yang mahal Yaitu melalui darah Yesus Kristus sendiri Untuk supaya kita bisa menjadi Berjana-berjana kemuliaan Supaya kita bisa menjadi Satu alat yang baik Di taman Tuhan Yang penuh kuasa itu Biarlah kesaksian Pak Rensius dan Bunani ini Meninspirasi kita Mendorong kita Bagi kita mungkin yang sedang Dalam keadaan nyaman-nyaman Kita sedang menikmati hidup Kita gak mau susah-susah Mari kita lihat Kalau Tuhan bisa tolong mereka Tuhan pasti juga bisa tolong Dan pakai saudara Dan kita semuanya Kalau saudara mungkin sedang sedih Barangkali ya ada penderitaan Ada kesulitan Tetapi Mari Belajar bagaimana hidup kita Tidak hanya untuk Merasakan penderitaan dunia Tapi untuk melihat Bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan Dan saya percaya Bahwa Penderitaan atau kesulitan Yang sesaat Yang seketika ini Kalau dibandingkan Dengan Kemuliaan yang Tuhan akan berikan Kepada setiap anak-anaknya Setiap hamba-hambanya Yang setia Yang mengerjakan Pekerjaan-pekerjaannya Yang melakukan Tanggung jawab Dalam pelayanannya Saya yakin Tidak sebanding Kita lihat Mereka masih bersuka cita Kita lihat mereka Tambah mesra Mereka tambah sehati Anak-anak mereka juga diberkati Tuhan menjamin Buat setiap hamba-hambanya Bahwa mereka akan memiliki Satu kehidupan yang Diteguhkan dengan Hal-hal yang luar biasa Sekalipun Mungkin masih banyak tantangan Yang harus mereka lewati Tapi Tuhan selalu memberi kekuatan Tuhan memberi jalan keluar Tuhan memberi kemenangan Mereka itu Mari Sambut Daripada Kehendak Tuhan Khususnya di air zaman Seperti ini Dikatakan di dalam Lukas 10 Ayat yang kedua Demikian firman Tuhan Katanya kepada mereka Kata Yesus kepada mereka Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu Mintalah kepada Tuhan Yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan Pekerja-pekerja Untuk tuayan itu Setelah Hari-hari ini kita lihat Ladang sudah menguning Siap untuk dituai Tapi pekerja-pekerjanya Masih perlu Terus Ditambahkan Dan saya berdoa Kesaksian dari Pak Rensius Dan Bunani Itu membakar Semangat kita Untuk mulai Mari kita ambil bagian Sekecil apapun juga Di dalam ladang-ladang Pekabaran Injil Di ladang-ladang Kita memberitakan Kabar baik Kepada banyak orang Ini Waktunya Jangan Tunda-tunda lagi Ini waktunya Untuk mulai bergerak Anak-anak Tuhan Mari Semua Siapapun Dari kelompok Usia Manapun juga Sudah Mari bergerak Jangan merasa Pak aku masih muda Jangan Justru kalian masih muda Kalian bisa dipakai Secara luar biasa Lebih lagi Pak saya sudah tua Justru Sudah Sudah Bapak ibu sudah tua Penuh dengan hikmat Penuh dengan pengalaman-pengalaman Mari bergerak Bersama-sama Bayangkan Sudah Kalau semua generasi Yang muda Yang tua Semua bergerak Menjadi Orang-orang yang Bekerja di ladang Tuhan Betapa indahnya Saya tidak mengatakan Semua kita full timer Di gereja Tapi pekerjaan Tuhan Begitu banyak Di sekitar kita Mari Ini waktunya Untuk kita Menyambut Panggilan Dan Pilihan Tuhan Untuk memakai Kita semuanya Dan Kiranya Kita semuanya Boleh menyambut ini Dan Mengatakan Tuhan Pakai aku Tuhan Utus aku Tuhan Lebih lagi Aku ingin Bekerja Di ladang Tuhan Kiranya Tuhan Memakai kita semua Dan mengerapi kita semua Dan Membuat Kehidupan kita Semuanya Menjadi kehidupan yang Mempermulihakan Yesus Kristus Di muka bumi ini Tuhan Memberkati Mari kita berdoa Tuhan Betapa bersyukurnya Kami Kalau engkau sudah Memilih kami Memanggil kami Bahkan mengurapi kami Supaya kami Boleh memiliki Kerinduan Kerinduan Bahkan Satu Pekerjaan Pekerjaan Untuk menjadi Pembawa kabar baik Membawa Injil Kepada Banyak orang Di sekitar kami Hidup kami ini Adalah injil Yang terbuka Biarlah hidup kami Terus boleh menjadi Kesaksian Dimanapun kami berada Karena kami tahu Kami adalah Hamba Hamba Tuhan Kami adalah Bejana Bejana Kemuliaan Tuhan Kami adalah Orang-orang yang sudah dipilih Dipanggil Bahkan diurapi oleh Tuhan Untuk memberitakan Bahwa tahun Rahmat Allah Sudah Datang Berkati seluruh Anak-anakmu Tuhan Pakai semua kami Sebagai satu Hamba-hamba Tuhan Yang bergerak Bersama-sama Untuk menuntaskan Pekerjaanmu Di masa-masa sekarang ini Kiranya Tuhan memberkati kami semua Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Tuhan berkati Terima kasih telah menonton